Hasil cek saldo PKH tahap 2, BPNT tahap 3, dan BLT MRP 600 ribu rupiah Perkah lebaran KPM kategori ini cair bansos tambahan total 800 ribu rupiah Sampai dengan 1,2 juta rupiah Bank BNI, BRI, BSI, dan Bank Mandiri Serta PT POS Indonesia Sebenarnya apa informasi lengkapnya ikuti videonya sampai selesai jangan di skip Supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Sahabat sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Dan bagi teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kekuatan Dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi hasil cek saldo bantuan PKH tahap 2 BPNT tahap 3 dan BLT mitigasi 600 ribu rupiah Kemudian berita yang kedua Di bulan April menjelang Lebaran Indurfiti 2024 KPM kategori ini akan mendapatkan bantuan tambahan Dengan total 800 ribu rupiah Sampai dengan 1,2 juta rupiah Bank BNI, BRI, BSI, Mandiri, dan PT.Pos Indonesia Ikuti videonya sampai selesai ya Jangan di skip supaya kalian gagal faham dalam menyerap informasinya Lain teman-teman salah semuanya Maksudnya kalian KPM PKH dan BPNT Yang sedang menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH, BPNT, maupun BLT mitigasi resiko pangan Untuk bantuan PKH tahap kedua Yang pencairannya melalui KKS Merah Putih, Bank BRI, BNI, BSI, dan Bank Mandiri Terus dilakukan Dengan target nanti sebelum Lebaran Indurfiti Semua KPM PKH tahap kedua yang pencairannya melalui KKS Merah Putih Sudah mencairkan bantuan PKH tahap yang kedua Tentunya untuk kebutuhan Ramadan dan Indurfiti 1945 Hijriah Jadi bagi teman-teman khususnya yang sudah masuk namanya di SP2D Pencairan bantuan PKH tahap kedua Silakan kalian cek saldo PKH tahap keduanya secara berkala Dan bagi teman-teman KPM yang penasaran apakah namanya masuk ke dalam SP2D pencairan bantuan PKH tahap kedua atau tidak Kalian bisa menghubungi pendamping PKH kalian atau operator kelurahan Untuk bisa mengecek nama kalian apakah masuk ke dalam SP2D pencairan bantuan PKH tahap kedua yang bisa Bisa dilihat di aplikasi 6NG online Baik teman-teman semuanya selanjutnya untuk informasi pencairan bantuan BPNT tahap yang ketiga Alhamdulillah Cair lagi malam ini hingga besok hari Senin tanggal 8 April 2024 Contohnya teman kita yang ada di daerah Lampung Timur Untuk pencairan bantuan BPNT tahap ketiga dengan Bank Penyalur Mandiri juga sudah cair bantuannya Kemudian daerah Aceh juga terpantau sudah cair bantuan BPNT tahap ketiga Tentunya dengan Bank Penyalur Bank BSI Selanjutnya Alhamdulillah BPNT Bank BNI sudah cair Untuk KKS tahun 2021 ini daerah Jakarta Barat ya Hari ini 7 April 2024 Selanjutnya Alhamdulillah sudah ada saldonya Bank BNI KKS 2020 Di Tegal Jawa Tengah Semoga yang belum cair katanya cepat ada saldonya Amin Selanjutnya Alhamdulillah cair juga KKS BNI daerah Jakarta Timur Selanjutnya Alhamdulillah KKS BNI wilayah Tanggerang Kota Ciledug tahun 2021 Sudah cair silahkan dicek segera katanya Terima kasih Selanjutnya daerah Rangkas Bitung sudah cair bantuan BPNT via PT POS Indonesia sebesar Rp600.000 hari ini Selanjutnya Alhamdulillah BPNT lewat PT POS sudah mendarat undangannya besok pengambilannya di kantor POS sebesar Rp600.000 di daerah Tanggerang, Banten Selanjutnya untuk besok Alhamdulillah sudah akan dicairkan bantuan BPNT Rp600.000 rupiah via PT POS Indonesia daerah Ciamis Jawa Barat Selanjutnya daerah Lampung Barat cair bantuan BPNT tahap yang ketiga dengan Bank Penyalur Bank Mandiri Baik teman-teman selesai semuanya itulah tadi update informasi pencairan bantuan BPNT tahap yang ketiga Yang pencairannya melalui Bank Himbara dan PT POS Indonesia yang cair hari ini dan besok hari Senin tanggal 8 April 2024 Jadi khusus bagi teman-teman KPM BPNT pemegang KKS Bank Mandiri, Bank BSI dan Bank BRI silahkan kalian cek saldo secara berkala Dan WKPM yang pencairannya melalui PT POS Indonesia dan sudah menerima surat undangan silahkan segera cairkan bantuannya sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan di undangan tersebut Jadi teman-teman selesai semuanya untuk pencairan bantuan BPNT tahap ketiga yang pencairannya melalui PT POS Indonesia adalah untuk tiga bulan Yaitu untuk bulan April, Mei dan bulan Juni 2024 Baik teman-teman selesai semuanya sekalian KPM BPNT yang hingga sampai saat ini belum cair bantuan BPNT nya Untuk yang pencairannya melalui KKS Merah Putih silahkan cek secara berkala Sedangkan yang melalui PT POS Indonesia ditunggu saja surat undangan dari PT POS Indonesia untuk pencairannya Baik teman-teman selesai semuanya selanjutnya kita ke informasi yang ketiga Selamat untuk KPM kategori ini di bulan April menjelang lebaran akan cair bantuan tambahan senilai 800 ribu rupiah Bahkan ada yang sampai dengan 1,2 juta rupiah per KPM Jadi teman-teman selesai semuanya KPM tersebut adalah KPM BPNT baik itu BPNT murni non-PKH maupun BPNT PKH Dimana semua bank himbara seperti BNI, BRI dan Mandiri serta BSI sudah mencairkan bantuan BPNT tahap ketiga Untuk alokasi bulan April 2024 totalnya 200 ribu rupiah per KPM Dimana bantuan BPNT ini sifatnya adalah bantuan reguler tambahan setelah bantuan PKH Begitu juga dengan BPNT yang melalui PT POS Indonesia juga sudah mulai dicairkan Yaitu untuk alokasi bulan Maret April Juni 2024 totalnya 600 ribu rupiah Selanjutnya untuk bantuan tambahan kedua adalah bantuan BLT mitigasi resiko pangan senilai 600 ribu rupiah Yang sudah dijanjikan oleh pemerintah akan cair menjelang Lebaran Idul Fitri Dimana KPM BPNT baik BPNT murni maupun BPNT PKH Sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan BLT mitigasi 600 ribu rupiah ini Dan kalau kita totalkan bantuan BPNT 200 ribu rupiah ditambah bantuan BLT mitigasi 600 ribu rupiah Totalnya untuk bantuan tambahan tersebut adalah 800 ribu rupiah Sedangkan yang pencerahannya melalui PT POS Indonesia berarti BPNTnya 600 ribu rupiah ditambah BLT mitigasi 600 ribu rupiah Totalnya 1,2 juta rupiah Dan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan di akhir bulan puasa menjelang Lebaran Idul Fitri Baik teman-teman selesemanya itulah tadi update informasi pencairan bantuan sosial hari ini Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya Akhir kata semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh